Kepala Guinness World Records, Marko Frigati, memberikan sertifikat kepada orang tertua yang kini masih hidup. Penyerahan sertifikat berlangsung di rumahnya di Haifa, Israel pada hari Jumat 11 Maret. Israel Kristal, 112 tahun, lahir di Polandia pada 15 September 1903. Menurut artikel di situs Guinness World Records, kelompok peneliti gerontologi dan indeksasi catatan Yahudi di Polandia membantu Guinness World Records dalam melakukan penelitian dan mengkonfirmasi catatan. Kami menemukan berkas, era di mana ketika dia lahir waktu di Polandia dan saat Jerman. Ketika Jerman dan mereka mengambil alih kekuasaan, mereka mencatat semua yang tinggal di daerah itu dan mereka menulis bahwa ayahku lahir tahun 1903. Artikel juga menambahkan Kristal pindah kembali ke Israel pada tahun 1950 setelah selamat dari kem Auschwitz. Ibunya meninggal saat dia berumur 7 tahun dan ayahnya ditangkap oleh Rusia tahun 1940. Di awal Perang Dunia Pertama, kemudian dia jadi yatim piatu. Dia harus tetap hidup. Saya pikir ini membuatnya menjadi kuat dan membantu setelahnya untuk melewati hal lain, rintangan lain. Ayah saya, orang yang sangat optimistik. Ketika dia melihat gelas berisi setengah air, dia akan senang dengan setengah gelas air penuh. Dia tidak pernah melihat setengah kosong. Tidak pernah. Menurut artikel Greenish World Records, rekor pria tertua di dunia sebelumnya dipegang oleh Yasutaru Koide dari Jepang. Ia meninggal pada Januari 2016 lalu di usia 112 tahun. Dunia teman. Terima kasih. Terima kasih.